selamat menikmati kita akan datang kepada Tuhan untuk memulai setiap proses belajar mengajar hari ini ya kita berdoa Bapak kami di dalam surga pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur Bapak buat kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa menolong kami, menyertai kami menjaga, memelihara kami sepanjang waktu-waktu yang telah kami lewati kami bersyukur Bapak di kesempatan ini kami akan belajar untuk khususnya pembelajaran karakter biarlah Tuhan terus memberkati kami Tuhan terus menolong selama kami belajar kami dapat memahami, dapat mengerti daripada pembelajaran tentang karakter secara khusus karakter Tuhan Yesus yang kami pelajari karena dialah yang layak kami contohi kami telah dani ya Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa amin baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan karakter kita yaitu di pembelajaran CLC yang disebut sebagai Christ-like karakter ya karakter seperti Yesus itulah yang kita pelajari jadi sepanjang bulan November ini sudah masuk minggu yang ketiga kalau minggu yang pertama kan kita belajar daripada pengertian dari karakter kerendahan hati minggu kedua kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab ya toko-toko di dalam Alkitab orang-orang yang hidup rendah hati hidup rendah hati ya kemarin kita sudah belajar dari toko Tuhan Yesus itu sendiri orang yang rendah hati dia tidak sombong tidak membagakan diri tidak meninggikan diri gitu ya kemudian kita belajar daripada Musa kita belajar juga daripada Daud belajar juga daripada Yosua dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang sudah kita pelajari yang berhubungan dengan sikap kerendahan hati ini nah di minggu yang ketiga ini kita akan melihat contoh di dalam kehidupan sehari hari contoh di dalam kehidupan sehari-hari orang yang hidup rendah hati sebelum kita masuk kepada materi kita akan melihat tujuan daripada pelajaran hari ini yang pertama murid-murid memahami makna dari kerendahan hati jadi kalian setelah belajar CLC ini kalian tahu memahami makna apa sih rendah hati kemudian yang kedua murid-murid dapat belajar dari tokoh masa kini yang memiliki sifat rendah hati kemudian yang ketiga murid-murid dapat menerapkan sikap rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi kita sebagai murid Kristus untuk kita hidup rendah hati sebab kalau kita tinggi hati kita sombong biarpun kita pintar kita tidak akan berguna bagi orang lain maka sangat penting untuk kita belajar daripada sikap rendah hati ini kita akan melihat sebelum kepada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan kembali dengan tujuan dan pengertian pengertian daripada sikap rendah hati ini pengertian daripada kerendahan hati adalah suatu sikap hati suatu sikap hati yang menyadari dan mengakui ketergantungan seseorang secara pribadi kepada Tuhan dan mencari kehendaknya di dalam setiap keputusan ini sudah dua minggu mister jelaskan arti daripada rendah hati ini ya suatu sikap hati kita yang sadar dan kita mengakui bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan kita bergantung kepada Tuhan secara pribadi kepada Tuhan dan kita selalu mencari kehendaknya meminta keputusan daripada Tuhan dalam setiap keputusan kita artinya selalu melibatkan Tuhan ketika kita memutuskan ini menentukan mau ini mau itu selalu utamakan Tuhan terlebih dahulu kemudian kita akan melihat contoh-contoh contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari tentu ada beberapa toko yang kita akan perhatikan bersama-sama nah kalau kita melihat toko yang pertama adalah ada seorang aktor Hollywood satu ini berbeda dari yang lainnya ini gambarnya dia seorang aktor Hollywood jika para selebriti Hollywood umumnya suka dengan gaya hidup mewah dan glamor artinya wah hidup mewah dari segi pakaian penampilan semuanya mewah begitu ya lain halnya dengan aktor ya kita katakan dia ganteng ya selain dia laki-laki dia juga ganteng gitu ya aktor ganteng ini ya dia lebih suka hidup sederhana dia tak sungkan untuk jajan di pinggir jalan ya kalau biasanya orang-orang yang punya uang banyak kan pasti tidak mau dong jajan di pinggir jalan ya tetapi aktor Hollywood ini dia mau dia suka jajan di pinggir jalan dia suka merakyat dia suka berteman dengan siapa saja gitu ya nah dia lebih suka hidup sederhana dia tidak sungkan jajan di pinggir jalan dia suka berjengkrama dengan kru film artinya dia suka ngobrol dengan kru-kru film dengan yang lainnya ya bahkan sering memberi hadiah nah sebagai contoh dia pernah membagikan sekitar 80 juta US dollar ya kepada para kru Demetrik dari total 144 juta dollar ya yang diterimanya saat membintangi film box office tersebut banyak lagi hal yang diperbuat yang menunjukkan kerendahan hatinya selain dia suka bagi-bagi hadiah dia suka kasih-kasih hadiah kepada orang lain begitu ya nah inilah kita memperhatikan seorang aktor ya seorang pemimpin ya jadi dia dengan hidup sederhana tetapi dia menjadi berkat bagi orang lain hidup rendah hati tidak menyombongkan diri ya seorang aktor Hollywood ini kemudian kita melihat yang kedua adalah Mark Zuckerberg ya Mark Zuckerberg ini adalah pencipta Facebook ya meskipun sukses dan meraih kekayaan dengan Facebook ini pencipta Facebook ya media sosial yang diluncurkannya pada tahun 2004 tidak membuat Mark Zuckerberg ini hidup dengan kemewahan dia tetap bersikap rendah hati dengan kekayaannya tersebut kerendahan hatinya itu tercermin dari cara dia berpakaian yang selalu memakai kaos oblong polos artinya hidup sederhana ya dia juga seorang yang dermawan dan aktif memberikan sumbangan sosial di kantornya Mark dia memilih bekerja sama dengan karyawan lainnya dalam satu ruangan dibandingkan mempunyai ruangan khusus yang mewah artinya bahwa ketika dia bekerja dalam sebuah kantor dia mau membaur artinya dia mau bekerja sama dengan karyawan-karyawan yang lainnya gitu nah ini seorang Mark Zuckerberg pendiri Facebook ya nah kemudian kita melihat presiden RI yang ketiga siapakah dia ya Bapak BJ Habibi ya presiden yang ketiga yang telah tutup usia pada Rabu 11 September 2019 lalu artinya dia sudah meninggal tutup usia ya membuat masyarakat Indonesia bersedih sosoknya yang rendah hati telah banyak membuat orang kagum bahkan terinspirasi olehnya kecerdasannya yang luar biasa lantas membuatnya menjadi sombong artinya dia sangat pintar tetapi tidak membuat dia jadi sombong Bapak ya Dirgantara ini selalu bersikap baik dan mengunturkan kata-kata rendah hati kepada setiap orang di sekelilingnya mulai dari istrinya ajudan hingga seliberiti seperti Reja Rahardian yang pernah memerankan dalam film kagum atas kerendahan hati pria yang akrab disapa dengan yang habibi ini artinya dia orang yang sangat pintar tetapi dia tidak sombong dia selalu memiliki sikap rendah hati ini ya nah kemudian kita melihat ada ya profesor doktor prans megis suheno ya nama aslinya pran grep ya pon megis atau nama lengkapnya maria pran anton valerian ya benedriktus ferdinand ya pon megis ya panjangnya namanya ya nah lahir pada 26 may 1936 adalah seorang rohaniawan ketolik dan budaya budayawan ya budayawan Indonesia dia berasal dari sebuah keluarga bangsawan ya megis suheno juga dikenal sebagai seorang direktor program pasca serjana sekolah tinggi filsafat ya driyarkara ya driyarkara sebagai seorang pastor ya serikat yesus megis suheno memiliki panggilan akrab sebagai romo megis ya ya megis suheno datang ke Indonesia pada tahun 1961 pada usia yang waktu itu dia berusia 25 tahun ya untuk belajar filsafat dan teologi di Yogyakarta tiba di Indonesia ketika dia tiba di Indonesia dia langsung mempelajari bahasa Jawa untuk membantunya berkomunikasi dengan warga setempat setelah ditapiskan menjadi pastor dia ditugaskan untuk belajar filsafat di Jerman sampai memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dengan disertai ya mengenal mengenai Karl Marx ya sebelum menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1977 ya Megis suheno adalah seorang warga Jerman yang bernama Pranggraf von Megis saat berganti ke warga negaraan dia menambah menambahkan suheno di belakang namanya tulisan-tulisan telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel ya buku etika Jawa dituliskan setelah ia menjalani sabatikal di paroki hati kudus Yesus di Sukoharjo Jawa Tengah buku lain yang sangat berpengaruh adalah etika politik yang menjadi acuan pokok bagi mahasiswa filsafat dan ilmu politik di Indonesia artinya dia banyak menulis buku ya yang tentunya banyak orang suka dengan buku dia ini Megis dikenal kalangan ilmiah sebagai seorang cendekiawan yang cerdas dan bersahabat dengan semua orang tanpa pandang bulu artinya tidak memilih-milih dalam berteman banyak kandidat dokter yang merasa dibantu dalam penyelesaian disertasinya ya Pranggraf mendapat gelar doktor kehormatan di bidang teologi dari Universitas Luger Swiss ya Luger Swiss Pranggraf Suheno dianugerahi bidang maha putra utama pada tahun pada tanggal 13 Agustus 2005 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia ya nomor 83 tahun 2015 pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh pemerintah RI atas jasa-jasa dia di bidang kebudayaan dan penyelisah wow luar biasa ya ini seorang doktor dia seorang profesor yang mempunyai gelar yang tinggi ya tetapi sikapnya selalu rendah hati nah apa sih yang mau kita pelajari dari toko-toko ini kita mau belajar walaupun mereka memiliki gelar yang tinggi pangkat yang tinggi mempunyai kekayaan harta banyak tetapi sikap rendah hati itu yang mereka tonjolkan juga di dalam diri mereka ya mereka tonjolkan artinya mereka tidak sombong gitu ya karena ada juga orang yang karena dah kaya sudah pintar tapi sombong nah itu orang tinggi hati bukan orang yang rendah hati yang Tuhan mau daripada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita memiliki sifat rendah hati bukan tinggi hati ya kalau kita sudah memiliki sifat rendah hati kita mau belajar ketika kita tidak bisa kita mau bertanya ketika kita bingung tidak tahu cara menjawab atau kita tidak bisa untuk menyelesaikan suatu proyek ya mari bertanya itu merupakan satu sikap daripada sikap rendah hati mari kita belajar selalu rendah hati seperti para toko ini ya yang sudah kita pelajari tadi ada beberapa toko ya nah jika video ini kalian merasa kurang memahami atau kurang jelas bisa kalian putarkan kembali video ini sehingga kalian boleh memahami daripada pelajaran CLC ini Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa sekali lagi Bapak di dalam surga Bapak yang baik kami datang kepada Tuhan mengucap syukur Bapak buat kasih penyertaanmu untuk pembelajaran CLC yang sudah dilaksanakan kiranya melalui pembelajaran ini kami boleh bersama-sama semakin memahami belajar dari toko-toko yang sudah kami belajar bersama-sama ini Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap rendah hati sekalipun mereka kaya raya punya banyak harta pintar tapi mereka tetap menunjukkan sikap rendah hati membawah dengan semua orang berteman dengan semua orang tidak pilih kasih ini yang Tuhan mau daripada kami sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Yesus kami berdoa amin oke sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati